Masih menemani saudara-saudara pendengar di Jakarta sore ini masih bersama dengan saya Binda Umar dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki dan juga FUBI Forum Udara Bersih Indonesia dengan Bu Alfred Sitorus. Selamat sore Bu Alfred. Ya, selamat sore Binda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bu Alfred ya? Alhamdulillah sehat, tapi lihat, apa? Awan Jakarta nggak sehat kayaknya nih. Ini masih PR nih ya, polusi udara. Ini sekarang lagi di mana Bang? Udah di jalan? Lagi masih di tempat aktivitas? Belum, menunggu kereta agak sepian. Oh oke, baik. Bu Alfred ini bicara soal terkait mengenai kondisi polusi udara. Kalau tadi saya sempat bicara juga dari Dinkes ya, ada dokter Ngabila Salama yang memang mengatakan bahwa sempat ada terjadi peningkatan kasus namun sekarang sudah mulai melandai namun masih menjadi perhatian begitu ya. Apalagi yang sangat rentan ini, apalagi yang balita, begitu ya, lansia, dan juga apalagi mereka yang punya penyakit penyerta. Nah, ini upaya-upaya yang sudah dilakukan baik dari Pemprov DKI kalau kita mengawal dari awal sampai saat ini, dan juga mungkin efek atau dampaknya seperti apa, yang dilihat bagaimana ini catatannya Bang Alfred? Jadi gini, kalau merujuk ke datanya KTBB dan PUBI dan juga beberapa kementerian ya, di rentan waktu 2016 sampai saat ini kan sebenarnya Jakarta itu, warga Jakarta itu kan menghabiskan ya, menghabiskan atau mengeluarkan uangnya itu Rp51,2 triliun ya, untuk berobat akibat pencemaran udara. Itu tahun-tahun pada saat itu tuh. Jadi setiap tahunnya itu warga Jakarta itu harus mengeluarkan uangnya. Dan itu mereka self money loh, jadi itu uangnya warga Jakarta. Dan itu setara dengan APBD-nya Jakarta pada saat itu gitu ya. Dan sekarang juga kalau kita lihat dari pembengkakan BPJS-nya warga-warga Jakarta gitu ya, dan kalau kita lihat dari penyakit yang diderita oleh warga Jakarta, seperti ISPA, pneumonia, bronchopenumonia, atau PPOK, asma, jantung koroner, cancer, dan juga hipertensi, itu kan sebenarnya penyakit-penyakit yang sekarang ini lagi hype gitu. Yang lagi memang digandungi karena memang berkorelasi dengan pencemaran udara. Nah, kalau tadi disampaikan dari niat kesehatan, penyakit-penyakit itu saat ini cukup melandai. Sebenarnya bukan masalah melandai. Tapi kan hampir setiap hari, warga Jakarta itu suffer gitu. Suffer itu adalah menjerita akibat pencemaran udara. Apalagi kelompok-kelompok yang sensitif gitu. Seperti anak di bawah umur yang asma, ISPA, dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya bukan perkara landai atau tidaknya, tapi penanganan ini sebenarnya rata-rata warga Jakarta itu mandiri ya. Mandiri dengan keadaan saat ini. Jadi sebenarnya ya dengan kondisi yang saat ini terjadi, jadi penderitaan warga Jakarta sebenarnya walaupun nanti hujan datang di Binda ya, ada penolongnya hujan, itu pun sebenarnya kan tidak akan mempengaruhi lebih efektif. Yang paling utama itu kan sebenarnya bagaimana lifestyle-nya warga Jakarta itu diubahkan sebenarnya. Dari mulai mereka shifting ke akunan umum, karena sumber pencemar utama itu kan dari sektor kendaraan bermotor atau transportasi. Nah itu dulu. Jadi ketika bicara kesehatan kan sebenarnya itu di sinirnya kan, dampaknya kan. Jadi ketika ada sebab, pasti ada akibatnya kan. Akibatnya sekarang warga Jakarta akan lebih sering seperti kendaraan yang akan di-service atau tune-up gitu. Jadi warga Jakarta akan lebih sering nih. Walau baik itu mereka resmi ke rumah sakit, ataupun ke klinik-klinik yang memang hanya sifatnya ah gak cuman batuk doang, cuman filet-filet doang. Jadi akhirnya warga Jakarta itu, itu mereka seakan-akan sudah berteman dengan polusi akhirnya gitu. Iya. Karena ketiadaan opsi kan. Mereka masyarakat yang memang pendapatannya pas-pasan dan yang lain-lain, itu pasti mereka sangat terbebani ya dengan kondisi saat ini. Apalagi dengan 51,2 triliun itu warga Jakarta harus menghabiskan. Jadi ya, ya kalau kami dari FUBI, dari Polisi Jalan Kaki yang menyarankan bahwa ya BKI Jakarta itu sebenarnya kalau kami baca dari kondisi saat ini, tidak cukup hanya rumah sakit umum ya, harus sebenarnya ditambah lagi seperti rumah sakit persahabatan ya, yang khusus paru dan yang lain-lain itu, ditambah lagi seperti dulu pada saat COVID, rumah sakit atlet itu dijadikan sebagai rujukan untuk... Kurang lebih sama lah ya sarana-prasarana yang diberikan ya Bang ya. Harusnya, harusnya. Namun kan warga Jakarta itu harusnya akhirnya mandiri sendiri mencari ya, mencari mereka untuk tempat perubatan gitu. Bahkan itu mereka berubat di rumah gitu. Oh nggak terlalu parah kok gitu. Akhirnya kan seakan-akan ini jadi pembiasaan saja. Oh ini cuman batuk, cuman tilat dan yang lain-lain. Jadi akhirnya masyarakat itu tidak terlihat bagaimana proses penanganannya yang serius oleh pemerintah, yaitu saat ini yaitu Pemprov DKI Jakarta gitu. Jadi kami tidak melihat bahwa ini menjadi urgensi bagi nilai sesehatan. Jadi saya akan-akan ini ya, kalau dibilang pembiaran tidak. Tapi kan masyarakat karena sudah keterbiasaannya mereka gitu ya, berobat mandiri, akhirnya ya ini disimpulkan bahwa penyakit saat ini sudah agak melanda. Ini kan jadinya salah kaprah ya. Gitu bener. Baik, dan kalau memang dari apa yang sudah dilakukan juga sampai saat ini ya, terkait mengenai kan memang di mana selalu dihimbau juga terkait mengenai bagaimana untuk bisa membuat masyarakat agar beralih ke transportasi publik gitu. Karena ini kan juga sebagai bagian adalah mendukung gerakan agar udara bersih, artinya tidak menggunakan transportasi kendaraan pribadi. Dan juga upaya-upaya lain terkait mengenai water mist dan yang sudah dilakukan begitu ya untuk saat ini. Namun kalau tadi dari dokter Nabila juga menyampaikan bahwa memang perlu ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk lebih aware ya terhadap diri sendiri. Tapi kalau kondisi sekarang ini yang lagi jalan kaki ini gimana? Masih emang tidak nyaman kondisinya untuk menikmati juga udara Jakarta? Atau seperti apa sih dari pengalaman ini? Ya kan sebenarnya gini, ketika Jakarta itu direndung isu pencemaran udara, kan bicaranya itu adalah, kan kita selalu mengukur kualitas udara itu ada dua metode binda. Yang pertama itu ada roadside monitoring di pinggir jalan, ada yang ambient air quality yang seluruhan satu kota gitu. Itu sangat tinggi lah, ambient air quality lah di atas. Nah, kan sebenarnya yang paling berdampak itu kan para pejalan kaki yang paling mutanah. Karena dia di roadside kan, di pinggir jalan gitu. Jadi itu yang sebenarnya ketika kita bicara insentif bagi para pejalan kaki yang shifting ke angkutan umum gitu ya, kami sangat kecewa ketika subsidi PSO Transjakarta disunat lagi oleh Pemprov PKI Jakarta gitu. Tapi ini kan ironi ya, gitu ya, sebuah kota besar yang sedang dirundung isu pencemaran udara, nyata-nyatanya orang diminta berpindah ke angkutan umum, tapi disunat anggaran untuk PSO-nya angkutan umum gitu. Kalau ditanya, oh enggak akan mengurangi apa-apa, enggak. Ini masalahnya adalah publikasi ke publik, angkutan umumnya, PSO-nya itu disunat anggarannya. Kan ini jadi sangat ironi ya, bahkan anggaran jalur sepeda dihapus gitu. Ini jadi keliru ya, bagaimana seorang kota Jakarta yang sedang pesakitan terkait dengan pencemaran udara, hal-hal yang tidak menimbulkan pencemaran udara, malah anggarannya tidak ada. Bahkan dipotong gitu, seperti teras Jakarta, lajur sepeda, gitu ya. Bahkan lajurnya para perjalanan kaki, selalu-selalu nggak tahu nih apakah disunat apa enggak nih. Kalau sampai disunat, pengen saya bugat gitu. Jadi karena apa? Karena modal dasar setiap orang kan berjalan kaki. Walaupun nanti mereka menggunakan kendalaan pribadi, itu kan pilihan alternatif mereka. Tapi karena setiap orang, kemanapun pasti akan ada mix dengan berjalan kaki. Enggak mungkin, enggak gitu, dalam setiap hari. Jadi, saya ingatkan kembali kepada Pemprov TKI Jakarta, jangan segan-segan mengeluarkan anggarannya. Jangan pelit-pelit mengeluarkan anggarannya di saat isu pencemaran udara ini untuk membangun fasilitas yang tidak beremisi. Seperti jalur perjalanan kaki, pesepeda, angkutan umum. Bahkan kalau dinas-dinas yang lain yang saat ini anggarannya besar-besar, yang memang tidak terlalu dominan, tidak terlalu berimpak kepada pencemaran udara, pengendalian pencemaran udara, harusnya bisa sama seperti zaman COVID kemarin itu, dinas-dinas yang lain dipotong saja, dipakai anggarannya untuk pengendalian pencemaran udara. Jadi kan kalau kita lihat saat ini kan tidak dilakukan itu. Jadi, seakan-akan tidak melakukan apa-apa, tapi kita hanya berharap datangnya turun hujan gitu. Kalau water mist dan yang lain-lain itu bukan solusi, itu hanya menghambat sementara. Apalagi yang miram-miram di jalangan itu kan cuma show off, yang memang habisin anggaran saja. Yang paling utama adalah, yang saat ini kami sangat prihatin mendengar statementnya dari kepolisian, menghentikan razia emisi. Kan ini salah satu sok terapi bagi masyarakat yang mencemari kan sebenarnya. Kalau ditanya efektif atau tidak, ini Undang-Undang Lalu Lintas terkait dengan pencemaran udara, emisi gas buang itu sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas, Binda. Namun, baru sekali pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas ini dari tahun 2009, sampai saat ini sudah masuk prolegnas lagi ada perubahan, rencana perubahan Undang-Undang, itu baru sekali diterapkan. Ini sudah langsung dijad oleh kepolisian bahwa ini tidak efektif, kan jadinya keliru ya. Jadi, kami mengingatkan kembali bahwa ketika bicara polluter's pay principle, setiap orang yang mencemari di jalan raya, wajib membayar, dan nanti anggaran yang dibayarkan oleh orang-orang yang mencemari itu, di-irmark. Baik, mohon maaf terputus hubungan telepon ya, dengan Bung Alfred, kami coba untuk menghubungi kembali beliau. Dan untuk Anda juga silakan, Anda juga boleh bergabung ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0812-1234912. Dan silakan Anda juga tetap bisa mengupdate bagaimana kondisi Lalu Lintas, kalau mungkin Anda melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, silakan informasikan di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Kami coba untuk menghubungi kembali ya, narasumber kami. Dan tentunya untuk Anda juga saudara-saudara pendengar, silakan Anda bisa mendengarkan melalui streaming dan menyaksikan langsung melalui RRI.net. Siaran sore hari ini tentunya di perbincangan kami terkait mengenai polusi udara, bagaimana kabar kesehatan masyarakat Jakarta. Silakan Anda bisa menyampaikan juga update pantauan Lalu Lintas di seputaran Anda, bergabung di sosial media Pro 1, di at RRI Pro 1 Jakarta Instagram, dan juga TikTok ya, bisa Anda follow tentunya di at RRI Pro 1 Jakarta. Dengarkan melalui RRI Digital, download di Google Play Store dan juga App Store ya, tentunya untuk mendengarkan RRI Digital kapanpun, dimanapun. Jadi silakan Anda bisa download di Google Play Store, maupun juga App Store dengan mengetik RRI Digital. Dan setelah itu Anda bisa registrasi dan menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi RRI Digital ya, sehingga Anda bisa mendengarkan kapanpun, dimanapun. Dan masih ada juga beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, namun sayang sekali kami tidak bisa menghubungi kembali, mungkin kami akan menghadirkan di kesempatan berikutnya ya, bersama dengan arah sumber kami yaitu Ketua Koalisi Bejalan Kaki atau dari FUBI Forum Udara Bersi Indonesia dengan Bu Alfred Sitorus. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.